What's up basketball fans, welcome back to Showbasket Semoga ada penonton gue dari Medan Dan sebelum kita mulai juga, gue mau bilang bagi lo yang subscribe channel gue, please subscribe Kalau gitu langsung kita ke segmen pertama yaitu World Basketball News Oke, untuk yang pertama di World Basketball News kali ini adalah gue ingin update kalian tentang beberapa injury updates di NBA Yang pertama ada Kyrie Irving yang tadi pagi tidak bermain melawan Toronto Raptors Tapi walaupun dia tidak bermain, Salis tetap menang satu point melawan Raptors Dan tetap on fire dengan 12 kali kemenangan beruntun Dan Kyrie ini tampaknya akan bermain di game berikutnya Celtics Tapi harus memakai protective mask karena kemarin emang mukanya itu, bagian mukanya dia ngeretak Jadi itu untuk mem-apa ya, untuk mem-protect bagian mukanya dia harus pakai mask Seperti kalau kalian ingat Rip Hamilton dulu Jadi Kyrie harus memakai itu kalau nggak salah 2 minggu Dan yang kedua ada Rudy Gobert, center utama Utah Jazz ini juga kemarin mengalami cedera Setelah berbenturan dengan Dion Waiters Dan dia sempat bilang kalau Dion Waiters ini adalah salah satu dirty player kemarin Tapi Dion Waiters langsung menolak statement tersebut dari Rudy Gobert Dan tampaknya Rudy Gobert harus tidak bermain selama 4-6 minggu Jadi bagian punya fantasy pemain Rudy Gobert sayang juga nih Karena nggak akan bermain di fantasy selama 4-6 minggu Dan yang terakhir ada point guard Brooklyn Nets yaitu D'Angelo Russell Dia juga mengalami cedera saat melawan Utah Jazz kemarin nih Jadi dengkulnya itu dia juga terkena cedera dengkul dan tampaknya nggak akan main selama 2-4 minggu Tapi belum ada statement resmi dari Brooklyn Nets sendiri Berapa lama D'Angelo Russell ini akan tidak bermain Dan yang berikutnya ada LeBron James LeBron James mengeluarkan statement kalau Rookie Dallas Mavericks, Danny Smith Jr. harusnya bermain di New York Knicks dan tidak di Dallas Karena memang ini saat draft itu New York Knicks itu memiliki posisi lebih tinggi daripada Dallas Mavericks untuk memilih pemain Tapi sayangnya mereka memilih Frank Nilekina dari Perancis Tapi kalau menurut gue Frank Nilekina juga nggak kalah bagus Tapi memang kalau Danny Smith Jr. sudah bisa langsung membuat impact saat ini Seperti yang kalian lihat di Dallas dia sangat eksplosif banget Sudah melakukan banyak dan keren banget Kalau begitu langsung kita lihat ya komennya LeBron James Menanggapi komen LeBron James Center New York Knicks, Anish Cantor langsung menjawab Dengan tweetnya dia Yaitu kalau dia suka apa yang mereka punya sekarang ini Yaitu Frank Nilekina Memang Frank Nilekina ini beberapa game terakhir di New York Knicks Kalau menurut gue juga sangat impresif Mainnya defense-nya bagus Dan vision-nya juga bagus Dan 3-point-nya juga not bad Jadi... Tapi emang kalau sekarang ini Gue tetap boleh milih Danny Smith Jr. Kalau disuruh pilih Tapi ya... Frank Nilekina ini potensinya nanti Mungkin kedepannya juga akan bagus Kita belum tahu Tapi kita stay tune aja gimana nanti Frank Nilekina di akhir karir NBA-nya Dan yang berikutnya dari Cina Yaitu legenda Stephen Marbury di Cina Mungkin sudah menjadi Tuhan kalau di Cina Sempet berantem sedikit dengan pemain Pemain NBA dan juga legenda NCAA Yaitu Jimmer Fredat Mereka sempet dorong-dorongnya sedikit Tapi harus sampai ada security masuk ke lapangan Kalau begitu langsung kita lihat klipsnya Masih dari Cina Gue juga semet kaget tadi baca-baca berita basket di Cina Kalau ada nama Louis Scola bermain di Cina Yaitu di Shanzhi Brave Dragon Nah dia satu tim dengan Brandon Jennings Dan... Dilewat si statsnya kemarin kalau gak salah itu 40 points Dan juga 10 rebounds Kalau gue bilang sih Louis Scola ini masih mampu sih untuk main di NBA Walaupun menitnya mungkin kualitasnya Bisa ngasih ya 10-15 menit lah paling banyak Gak mungkin bisa main sampai 30 menit lagi Tapi... Skillsnya emang dari dulu ya Big man itu international big man Kalau gue bilang emang salah satu yang paling skillful adalah Louis Scola Dan gue sangat suka banget dengan permainan dia dulu ya Tapi ya... Karena di Cina udah put up big numbers Semoga ya nanti ada tim NBA yang lihat Dan bisa dibawa ke NBA lagi Sekarang kita pindah ke Spanyol Ada El Clasico ya El Clasico nya basket kemarin Itu Barcelona melawan Real Madrid Dan Barcelona memenangkan pertandingan dengan 84-80 Tapi bintang muda Real Madrid yaitu Luka Doncic Tidak mengecewakan dengan 20 points dan 10 rebounds Dan serta satu ankle breaker keren banget kemarin Tapi ya sayangnya Real Madrid kemarin harus kalah Dan... Dan berita terbaru adalah juga Real Madrid kemarin Akhirnya sign center Mantan centernya Cleveland Cavaliers yaitu Eddie Tavares Lalu sekarang kita pindah ke ABL ABL itu yang pertama adalah ala Filipinas Kemain mengalahkan gilas Filipinas saat pertandingan sparing Lumayan mengejutkan gue Walaupun mereka pake 2 pemain asing mereka yaitu Ivan Johnson dan juga Reggie Okoza Tapi... Apa ya... Pemain lokalnya kan gue bilang ya Masih lebih bagus pemain-pemain gilas Filipinas lah ya Lebih jauh lebih solid Ada... Melalauan kemarinnya Jumar Fajardo Ada... Keith Raffina juga main Tapi kemarin sempet kalah melawan Bobby Ray Park Josh Urbistondo Rico Meyerhover Dan juga Presilo Domingo Dari... Dari... Alap Filipinas Alap Filipinas Jadi kemarin Jimmy Alapak Menjalankan debutnya sebagai pelatih Dan langsung mengalahkannya gilas Filipinas Luar biasa sih Gue bilang ini lumayan memberikan apa ya Sign kepada tim lain Kalo alap Filipinas ini timnya solid banget Dan... Pelatih Chot Reyes Dari pelatih gilas Filipinas Sangat kecewa dengan timnya Dia bilang kalo kayak begini Milih gak usah berangkat lah Ke Jepang Karena mereka akan menjalankan FIBA World Cup Qualifier Akhir bulan nanti di Jepang Tapi emang kemarin Belum ada Andre Blas Andre Blas kayaknya baru bergabung dengan timnya Minggu ini Jadi... Perjalanan yang lo... Apa ya... Masih perlu berjuang lagi Untuk jilas Filipinas Untuk menemui ritme permainan mereka Karena... Mereka akan melawan tim yang lumayan berat itu Jepang Nanti di FIBA World Cup Qualifier Lalu kita pindah ke Westports Malaysia Dragons Yang lumayan serius Mempersiapkan diri juga Mereka mengambil mantan pemain NBA Solomon Jones Sempat bermain untuk Orlando Magic Indiana Pacers Dan juga Atlanta Hawks Menurut gue Dia lumayan solid Dan lumayan kaget gue bisa ke ABL Karena... Kalau menurut gue dulu itu Dia lumayan bagus Lumayan... Lumayan konsisten juga di NBA Cuma emang Mungkin sekarang ada banyak pemain muda di NBA Jadi dia harus terdepak Tapi gue kaget dia bisa bermain di Westports Malaysia Dragons Karena menurut gue Dia bisa Menjadi salah satu pemain terbaik nanti di ABL Dan pemain favorit Salah satu favorit gue dari Filipina Yang juga bergabung dengan Westports Malaysia Dragons Yaitu Patrick K. Bahuk Patrick K. Bahuk Ini kemarin sempat mencetak berapa ya? 61 poin Kayak di final Piala apa gitu di Medan Tapi gila banget lah ini orang Sharpshooter Ehm... Very skillful Udah agak tua Tapi he has A lot of game left Ehm... Dia tuh paling suka main di pose Suka turnaround jumper Terus kalo gak Kalo dari 3 poin tuh Dia suka cuma kayak jab-jab Langsung diangkat sama dia Gila banget Dan dia bermain untuk Ehm... Westports Malaysia Dragons Di ABL nanti Dan... Yang terakhir lawannya Chalice Nash Indonesia nih Di... Game pertama Tanggal 18 nanti Sayangnya gue gak bisa dateng nih tapi Ehm... Ada kawinan 2 Pagi dan sore Pala tadi gue rencana ingin dateng untuk nonton untuk ngelipet Tapi... Ehm... Dengan berat hati tidak bisa Harus mengalah dengan yang kawin Ehm... Lawannya adalah Formosa Dreamers dari Taiwan Dan... Mereka juga lumayan serius mempersiapkan diri Gue mau kasih scouting report Yang... Yang pertama gue gak tau sama sekali tentang pemain lokalnya Gak ada nama sama sekali di rosternya ABL Belum di update Tapi... Untuk pemain asing gue bisa update kalian Yang pertama mereka ada adiknya The Maurice Cousins Yaitu Jalil Cousins Jadi... Dia bekas permain Ehm... NBA di league Tapi sempet main sama league bersama Dallas Mavericks Dan kemainnya sempet latihan dengan New Orleans Pelicans juga Karena... Ehm... Obviously The Marcus is there Ehm... Tapi gue rasa ini juga pasti skill-nya bagus banget Ini jago banget Jadi... Apa ini lumayan big name nih Jadi kalo interview kan lumayan menarik lah Habisnya bikin story lain juga Karena dia adiknya The Marcus Cousins gitu Dan... Satu lagi adalah mantan pemain Saigon Heat Yaitu Lenny Daniels Which is juga solid Dan dia experience banget di ABL sudah 3 tahun Kalo gak salah bermain di ABL Jadi... He knows the ins and outs of the ABL Jadi itu lumayan solid Menurut gue 2 pick yang lumayan solid Untuk Formosa Dreamers Plus mereka ada Phil M Ehm... Untuk melihat Duke Cruz Brian Williams Ehm... Freddie Goldstein Dan juga Mario Usang bermain bersama Dan Sandi Villa Bianca Juga pertama kali bermain bareng Untuk... Ehm... Dilevel ABL Jadi... Kalian kalo bisa disitu jangan sampe miss Bagi... Yang nonton please update gue nanti Di Instagram atau apa Karena gue gak akan nonton gamenya Jadi gue gak akan tau apa-apa selama gamenya itu Paling gue cuma bisa liat Apa ya... Live... Live score atau live tweet lah Dari ABL mungkin nanti dikit-dikit Karena gue ada di kawinan Jadi gak bisa... Kalo begitu itulah berita dari World Basketball News Kita langsung ke segmen kedua Yaitu Clips Di Clips minggu ini gue gak terlalu banyak Clips Karena memang gue ingin fokus ke Berita Basketball Karena banyak banget Berita Basketball yang gue ingin share ke kalian Jadi hanya ada beberapa Clips aja Yang pertama ada dari... Ehm... Maskotnya Milwaukee Bucks itu Benggo Yang meledek atau menyindir Lane Jelobol Saat Bucks menghadapi Lakers kemarin ini Dan yang kedua ada Stephen Curry yang Menendang bola dari luar 3 point kayaknya itu Dan bolanya masuk Yang ketiga ada Kevin Durant yang bilang Kalo Draymond Green ini bisa on fire seminggu sekali Yang keempat ada Anthony Davis Yang bercanda-bercanda saat The Morris Cousins sedang diinterview Dan yang terakhir ada beberapa Clips Yaitu pemain High School di Amerika Melakukan nendang yang gila banget menurut gue Dan salah satu video tersebut di-share ke gue Dari pemain NSA Jakarta Pemain asing mereka yaitu Brayshan Graven So Brayshan thank you so much for the video Thank you for sharing it with me Kalo gitu guys langsung aja kita ke Clips Someone has had that on video Someone has had that on video You got two of the greatest shooters to ever play Klay and Steph and then you got Nick Young Who can get hot Omri and Draymond Green can get hot Probably once a week Oh my god Sorry Are you talking about your little next time? I'm out! So I have come in I'm out! hopefully you guys enjoy all those clips dan kalau begitu kita kesempatan yang ketiga sekarang yaitu Local Basketball News oke yang pertama yang pasti gue mau kasih selamat dulu untuk Pelita Jaya Basketball mereka menang perbasikap kemarin ini di final dengan mengalahkan Satria Muda Pertamina dan Wayne Bradford pemain asing mereka yang gue bilang salah satu pemain asing terbaik atau mungkin yang terbaik menjadi MVP dengan 28 poin dan 9 9 asis kalau gue gak salah ya nanti kalau gak salah bisa di koleksi di komen bawah Wayne Bradford ini kemarin sempat memberikan sedikit komentar kenapa dia bisa menang MVP tapi pemain ini kayaknya seperti Lonzo Ball gitu kalau diwawancara kasih jawabannya cuma satu kata satu kata gitu jadi kalau begitu kita langsung liat aja yuk klipsnya tetap berita dari Pelita Jaya yaitu sekarang tim presiden mereka yaitu Victor Orin terpilih akhirnya untuk menjadi pelatih timnas Asian Games nanti tahun depan tapi memang main gue minta waktu dengan Coach Ito untuk wawancara tentang persiapan nanti bagaimana pemainnya cara milihnya gimana atau kapan mulai latihan tapi dia belum bisa memberikan detail dia bilang nanti aja interviewnya kalau sudah tau detailnya semua karena saya juga kalau udah di interview tapi gak bisa berbagi informasi jadi bagi kalian yang bertanya-tanya sabar ya guys karena Coach Ito sendiri juga belum tau detailnya semua jadi kita belum bisa share informasi ke kalian tapi nanti kalau sudah dia bilang ke tadi akan kasih tau gue kalau sudah bisa dapatkan detailnya dan langsung bisa wawancara kalau gitu guys langsung berikutnya lagi beritanya yaitu berita tentang dua pemain Indonesia yang masih SMA bermain di Amerika di Los Angeles mereka bermain untuk Walnut High School yaitu ada Agassi Gontara dan juga Justin Ibrahim nah kalau Agassi kalau gue gak salah nih masih junior nih jadi masih ada dua tahun lagi dua season lagi tahun ini dan tahun depan untuk bermain high school dan juga kalau Justin nih kayaknya masih kecil lebih kecil lagi tapi gue lupa di umur berapa mereka bermain di Walnut High School jadi gue nanti berharap dua anak ini bisa apa ya maju dan bisa nanti siapa tau mau main di Indonesia untuk tim nasi Indonesia kalau setau gue si Justin ini goalnya itu mainnya di Abiel sama Celes nasi Indonesia kalau gue tak setau gue ya tapi semoga mereka juga bisa lanjut main kampus nanti bisa main college dulu di Amerika baru pulang ke Indonesia jadi I wish them luck and semoga bisa bermain bagus satu musim ini di high school di LA and I'll see you guys very soon maybe we'll do sit down interview untuk berita terakhir di lokal basketball news dari Jawa Puas Pro Tournament gue harus pegang kertas dulu nih karena gue gak hafal banyak banget pemain yang main tapi yang paling menarik yang pertama ada Dimas Muhari, Dwi Haryoko, Wendayu Jaya, dan Dimas Aryode Wanto serta Jamar Johnson yang akan bermain untuk BBM di Jawa Puas nanti dan ada juga Loli, Bli Loli Bli Loli yang akan bermain untuk Mahameru, Surabaya bersama Mario Verdiansa salah satu shooter terbaik di Indonesia dan yang berikutnya ada Vinton Nolan dan juga Kevin Louisol yang akan bermain di Flying Wheel dan ada juga Weli Adichandra dan juga mantan pemain asing ala Filipinas yaitu Samson Carter yang akan bermain untuk di SBC Challenge Knights dan yang terakhir di Aspak My Uncle so happy to see him back in Indonesia hopefully gue sih berharap gue bisa datang ke Surabaya minggu depan walaupun cuma satu atau dua hari tapi gue ingin sekali interview dengan beberapa pemain jadi di setapak Jakarta ini mereka memakai pemain asing bekas juara ABL dan juga Indonesia Warriors yaitu Steven Demon Thomas that's my uncle welcome back to Indonesia gue tau malam dia udah makan malam dengan Mario Usang karena mereka juga deket banget dan di Aspak gue gak tau pake nama Aspak atau pake nama Stapak tapi di Stapak sendiri nanti ada B-Boy dia mainnya kalau gak salah setahu gue dia kayak kontraknya gak deal dengan timnya di PBA sehingga dia balik lagi ke Indonesia dan dengan baliknya B-Boy di Indonesia kemarin managing partnernya Challenge Nuts Indonesia Christopher Tanu Widjaya sempat melakukan instastory ngepost di instastory nya jersey B-Boy dengan tangan berdoa jadi gue gak tau itu harapannya apa jadi gue cuma bisa stay disitu ya gosipnya karena gue tau gue sering membuat gosip-gosip tapi salah juga tapi jadi gue stay disitu aja gue sih harap B-Boy bisa bermain di Challenge Nuts Indonesia ya sangat bisa membantu sekali untuk Challenge Nuts Indonesia nah kalau begitu guys itu aja local desk bonus seminggu ini kalau gitu kita ke segmen terakhir yaitu sneaker news di sneaker news yang pertama gue mau kasih liat adalah sepatunya Tabo Shevelusha pemain U-Touches ini masih belum berhenti pake sepatu Air Max 90 di pertandingan NBA ini gue belum tau sih kalau main basket pake sepatu Air Max itu gimana tapi dia sering banget pake sepatu ini dan yang kedua ada Russell Westbrook yang mendapatkan sebuah paket player eksklusif dari Jordan ada dua Jordan 10 yang di kanan tapi gue gak tau yang paling kiri itu sepatu Jordan tapi keren-keren banget warnanya keren banget tapi kayaknya gak akan dijual di toko lalu untuk yang akan rilis di toko yang pertama ada Jordan 4 X Chaos nah ini yang rilisan nomor 2 karena yang pertama warnanya abu-abu yang kedua sekarang warnanya adalah item sweat jadi ini akan rilis sangat limited seperti biasa tanggal 27 November nanti gue gak tau belinya dimana kayak online aja belinya ini bagi yang sneakerhead pasti tau banget karena yang kemarin itu yang rilisan pertama yang Jordan 4 X Chaos itu warna abu-abu sweat itu sampai 3.000 dolar sekarang harganya gue gak tau sekarang berapa tapi pal harga aslinya retailnya itu cuma 300 atau berapa gitu jadi ini keren banget tapi gue gak mampu beli tapi yang kedua Jordan 11 winlight 96 akan rilis tanggal 9 Desember nanti harganya masih masuk akal 220 dolar dan ini kayaknya akan masuk Jakarta juga cocok banget untuk merayakan Christmas nanti karena Christmas itu kan identik dengan warna merah nah kalau gitu guys itu aja dari sneaker news kalau gitu ini sudah selesai episode ke-8 show basket gak berasa sudah episode ke-8 jangan lupa guys untuk tinggalkan komen apapun yang kalian ingin diskusikan dari episode kali ini dan yang pasti jangan lupa untuk kasih like thumbs up kalau misalnya sampai 500 dong kita belum pernah sampai 500 selesai untuk show basket kalau gitu guys jangan lupa untuk subscribe juga bagian nanti subscribe thank you very much for watching this episode of show basket and I'll see you guys on the next video selamat menikmati